Kita mulai saja Bapak-Bapak ya dan Ibu Urpa ya. Sebelum, Bismillahirrahmanirrahim, sebelum sidang promosi ini dimulai, dimohon agar para peserta sidang dapat menonaktifkan mikrofon atau mute ketika sidang telah dimulai secara resmi. Dan ketika promo pendus melakukan presentasi dan tanya-jawab dari penyangga ataupun dari promotor untuk tidak melakukan share screen pada saat sidang selain dari promo pendus. Mohon ketika tiba waktunya untuk berbicara dapat mengaktifkan kembali video dan audionya. Selamat datang kami sampaikan juga kepada para hadirin yang menyaksikan melalui streaming di YouTube. Hadirin yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan sidang promosi ini dibuka. Sidang promosi ini diselenggarakan untuk memberikan kesempatan kepada promo pendus, Saudara Subhan Kanata, untuk menyampaikan hasil penelitiannya yang berjudul Optima Reactive Power Dispatch pada sistem tenaga menggunakan hybrid particle swan optimization. Dan untuk menjawab pertanyaan atau mempertahankan disertasinya terhadap sanggahan dalam sidang ini. Saudara promo pendus melakukan penelitian disertasinya dibawah bimbingan tim promotor dengan susunan sebagai berikut. Prof. Dr. Suwarno dari Institut Teknologi Bandung sebagai ketua promotor. Prof. Dr. Gibson Sianipar dari Institut Teknologi Bandung sebagai anggota tim promotor. Dan Dr. Nurulpa Maulidewi dari Institut Teknologi Bandung sebagai anggota tim promotor. Sedangkan tim penyanggah pada sidang hari ini adalah Prof. Dr. Pekik Argo Dahono dari Institut Teknologi Bandung, Dr. Hendratmo Widiantoro dari Institut Teknologi Bandung, dan Prof. Dr. Maulidi Heri Purnomo dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Hadirin yang saya hormati. Selanjutnya, saya mohon saudara promotor, Prof. Dr. Suwarno, untuk menyampaikan kurikulum fitib dari promo pendus, dan dilanjutkan dengan pertanggung jawaban akademik atas diterimanya disertasi ini. Kepada tim promotor, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ketua Sidang, Bapak-Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijinkan saya menyampaikan secara singkat rewayat hidup promo pendus dan pertanggung jawaban akademik atas diterimanya disertasi saudara Sabhan Kamerata. Promo pendus dengan nama lengkap Sabhan Kamerata, lahir di Papolo pada tanggal 12 November 1976, yang merupakan anak kelima dari tujuh bersaudara dari Bapak Usain Kanata dan Ibu Sajrah Hassan. Promo pendus menghasilkan pendidikan pada program sarjana teknik elektro di Universitas Hassanuddin pada tahun 2000, dan program magister teknik elektro dan teknologi informasi pada Universitas Gajah Maga pada tahun 2013. Selanjutnya, pada tahun 2015, Promo pendus melanjutkan program doktor di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB. Promo pendus adalah dosen teknik elektro di Universitas Iksan Gorontalo, Sulawesi sejak tahun 2013. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan pertanggung jawaban akademik atas diterimanya disertasi atas nama Sabhan Kanata, NEM 332-15007. Maiswa Sabhan Kanata, NEM 332-15007, memulai penelitian disertasi pada semester ganjil tahun ajaran 2015-2016, di bawah bimbingan Prof. Dr. Insinyur Gibson Sianipar dan Dr. Nurulpa Maulidebi. Namun pada perjalanannya, pada semester ganjil 2018-2019, karena Prof. Gibson Sianipar memasuki masa purna-bati, maka bahan susunan promotor, kelanjutan pelitian disertasi di bawah bimbingan promotor Prof. Dr. Suwarno, Prof. Dr. Gibson Sianipar, dan Dr. Nurulpa Maulidebi dengan judul disertasi Optimal Reactive Power Dispatch pada Sistem Tenaga menggunakan Hybrid Particle Swarm Optimization. Topik ini dianggap penting karena sistem tenaga listrik yang terus berkembang dan semakin luas. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara atau metode agar permasalahan listrikan yang terus berkembang dan kompleks ini dapat terpecahkan. Penelitian ini berada pada lingkup penelitian Optimal Power Flow di mana salah satu subbagiannya membahas tentang Reactive Power Dispatch. Untuk meningkatkan resolusi model dan mengurangi ketidakpastian pada perencanaan dan operasi setenaga, maka penelitian ini membahas tentang Optimal Reactive Power Dispatch, ORPD, di mana data sistem tenaga yang digunakan yaitu data berbasis jam per jam. Penelitian ini dilakukan dengan mencari nilai-nilai variable control yang paling optimal yang berpengaruh terhadap manajemen daya reaktif seperti magneto tegangan pada generator, ratio tap transformer, dan kompensator daya reaktif. Penentuan nilai variable control yang tepat akan berpengaruh terhadap peningkatan enerja sistem tenaga seperti berkurangnya rugi-rugi daya aktif dan profil tegangan menjadi lebih baik. Hal ini dapat mereduksi kerugian finansial dan dapat menjaga umur peralatan yang dipergunakan pada sistem secara baik. Pada penelitian ini, nilai-nilai variable didekati dengan dua model yaitu secara non-linear dan mixed-integral non-linear programming. Model non-linear programming mengasumsikan bahwa semua nilai variable control dianggap sebagai variable continue. sedangkan model mixed-integer non-linear programming mengasumsikan variable control yang terdiri atas gabungan variable continue dan diskret. Untuk menguji kemampuan metode yang diusulkan, permasalahan optimal reactive power dispatch diuci dengan sistem tenaga standar IEEE seperti IEEE 14 BAS, 57 BAS, dan 118 BAS. Selanjutnya, usulan metode terbaik dari berbagai metode yang diusulkan diuji pada sistem kelistrikan Indonesia, yaitu sistem kelistrikan 500 KP Jawa, dan balik. Ada pun kebaruan atau novelty dalam karya desertasi ini adalah yang pertama, kontribusi ilmu pengetahuan berupa perbaikan pembangkitan awal random menjadi pembangkitan awal secara terbimbing pada algoritma particle swarm optimization. permasalahan dimodelkan secara single objective non-linear dan mixed integer non-linear untuk menyelesaikan masalah ORPD pada sistem tenaga listrik. Dua, kontribusi ilmu pengetahuan berupa perbaikan kinerja PSO dengan menggunakan strategi tuning adaptive non-linear dengan parameter PSO untuk meningkatkan eksplorasi dan eksploitasi. permasalahan dimodelkan secara single dan multi objective non-linear dan mixed integer non-linear untuk menyelesaikan permasalahan ORPD pada sistem tenaga listrik. Ketiga, kontribusi ilmu pengetahuan berupa perbaikan kinerja PSO dengan menggunakan strategi tuning adaptive non-linear dan menambahkan operator algoritma genetika. permasalahan dimodelkan secara single dan multi objective non-linear dan mixed integer non-linear untuk menyelesaikan permasalahan ORPD pada sistem tenaga listrik. Kemudian yang keempat, kontribusi ilmu pengetahuan berupa penerapan ide baru dari non-dominated sorting genetic algorithm berupa referensi point untuk mengatur parito optimal. Permasalahan dimodelkan secara multi objective non-linear dan mixed integer non-linear untuk juga menyelesaikan masalah ORPD pada sistem tenaga listrik. Dan kontribusi atau NOPT yang terakhir adalah kontribusi ilmu pengetahuan berupa penerapan ide asli dari algoritma baru seperti alien optimizer dragonfly optimizer grey world optimizer dan multi first optimization permasalahan dimodelkan secara multi objective non-linear dan mixed integer non-linear untuk permasalahan optimal reactive power dispatch pada sistem tenaga listrik. Bapak-Ibu yang kami hormati, ada penggunaan dari hasil penelitian risetasi yang dikerjakan ini. Yang pertama diantaranya dapat menjadi rekomendasi kepada stakeholder misalnya PLN untuk dijadikan pertimbangan dalam melakukan dispatch pada manajemen daya reaktifnya. yang kedua meningkatkan resolusi model dan mengurangi ketidak pastian dalam perencanaan dan operasi sistem dengan listrik yang secara jangka panjang menuju real time. Kemudian hasil penelitian ini telah dipublikasikan dalam beberapa kesempatan. Yang pertama adalah sudah dipublikasikan dalam Jurnal Theoretical Applied Information and Technology pada tahun 2019 kemudian sudah diterima untuk dipublish pada International Journal of Electrical Engineering and Informatics pada September 2020 kemudian ada paper yang sedang dalam review pada International Review of Electrical Engineering dan satu paper yang sudah disubmit pada Ainsham Engineering Journal Di Seminar Internasional yaitu Second International Conference on Applied Electromagnetic Technology pada tahun 2018 kemudian International Conference on Electrical Engineering and Informatics pada tahun 2019 dan Second International Conference on Hyper-Engineering and Power System tahun 2019 dan Propofendui telah mendapatkan penghargaan atas karyanya dalam presentasi yaitu yang pertama memperoleh Best Paper Award pada presentasi untuk bidang power system pada The Second International Conference on Applied Electromagnetic Technology di Mataram pada tahun 2018 dan The Best Student Paper Award pada Second International Conference on Hyper-Engineering and Power System yang dilaksanakan di Bali pada tahun 2019 Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas kami para promotor dan kroporpor telah sepakat untuk mengajukan yang bersangkutan pada sidang terbuka Pasca Sarjana Program Doktor Teknik Elektro-Informatika yang diselenggarakan pada hari ini demikian reward CP singkat dari yang bersangkutan Promopendus dan juga Pertanggung jawaban akademik kami sebagai promotor Bandung 13 Agustus 2020 atas nama promotor Profesor Doktor Insinyur Swarno MT terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat Baik terima kasih Prof. Swarno sebagai Ketua Tim Promotor yang telah membacakan Petang Jawaban Akademik Sekarang saya mohon bantuan untuk mengizinkan Saudara Promopendus dihadirkan dalam ruangan sidang online ini Baik terima kasih Saudara Promopendus sudah bisa mendengar suara saya Bisa Pak Oke Terima kasih Sebelum dimulai Saudara Promopendus Apakah Saudara cukup sehat dan siap untuk menjalankan sidang promosi ini Misalnya siap Pak Baik Terima kasih Saudara Promopendus Saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil penelitian Saudara dalam waktu 20 menit Saya persilahkan Terima kasih Pak Mohon izin saya screen dulu Oke Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siap Pertama-tama mohon izin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang perwakilan paskasar jana ITB kemudian promotor kompromotor satu dan dua serta tim penyangga yang telah bersedia hadir pada hari ini Untuk mempersingkat waktu saya akan memaparkan laporan disertasi saya yang berjudul Optimal Reactive Power Dispatch pada sistem tenaga menggunakan kutu partikel swam saya saban kenata dengan link 332 1507 Adapun penelitian disertasi ini terdiri atas lima sepulian yang pertama adalah pendahuluan kemudian studi literatur kemudian metode penelitian hasil dan pembahasan serta kesimpulan dan saran Terkait pendahuluan bahwa penelitian disertasi ini secara lingkung penelitian COBAR masih dalam penelitian optimal power flow atau lebih dikenal dengan nama OPEF OPEF sendiri terbagi atas dua subbagian yaitu real power diskette dan reactive power diskette dari kedua subbagian ini untuk keperluan atau kepentingan perencanaan dan pengoperasian berjangka baik tahun bulan sampai secara real time bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan resolusi model dalam penelitian disertasi ini untuk menganalisis operasi secara perjalan dengan dikenal dengan tema ORPD apa itu ORPD ORPD adalah penentuan variable kontrol yang tepat atau optimal yang berpengaruh terhadap manajemen daya reaktif dan tegangan sehingga tercapai kecuan yang diinginkan dan mengapa keduanya harus diatur yang pertama adalah keduanya memiliki hubungan yang erat dimana merupakan dua aspek tapi satu aktivitas yang dapat mendukung keandalan dan memfasilitasi transaksi komersial di seluruh jarak yang transmisi yang kedua pada sistem arus belak-balik tegangan dikontrol dengan mengatur daya reaktifnya kemudian yang ketiga adalah adanya peralatan pelanggan dan sistem tenaga dimana dirancang untuk beroperasi dalam kisaran tertentu kemudian yang keempat adalah daya reaktif dapat mengkonsumsi daya transmisi dan pembangkit sehingga dapat menimbulkan kerugian daya aktif dan mengurangi kapasitas dari sistem tenaga tersebut dalam penelitian disertasi ini terdapat tujuh peta pemikiran peta pemikiran pertama adalah mencari permasalahan penelitian permasalahan penelitian terdapat empat yang pertama yaitu fungsi objektif dimana fungsi objektif tidak dapat diturunkan kemudian yang kedua adalah optimasi multitujuan secara simultan kemudian yang ketiga adalah adanya pengaturan ada solusi yang tidak kompleks kemudian terkait permasalahan constraint adalah tidak boleh melanggar batasannya kemudian jumlah constraint yang banyak kemudian variable variable juga terdiri atas jumlah variable yang banyak kemudian terdiri atas gabungan variable dan kontin sedangkan metode yang digunakan terkadang mudah terjebak pada lokal optimal kemudian waktu komputasi yang relatif tidak efisien kemudian pembangkitan awal yang masih jauh dari solusi terkait penelitian terkait masalah ORPD terdapat ada dua sub-bagian yaitu ORPD dan multi-objectif sedangkan penelitian terkait fungsi fungsi tujuan terdapat empat yang pertama adalah rugi-rugi daya reaktif kemudian total voltage deviation kemudian biaya dan voltage stability pada penelitian disertasi ini saya fokus pada sub-bagian A dan D kemudian peta pemikiran yang keempat adalah constraint dimana constraint terbagi atas dua yaitu equality dan inequality pada inequality constraint terbagi atas dua yaitu state variable dan control variable pada penelitian disertasi ini saya akan mencari nilai optimal pada nilai control variable kemudian model permasalahan terbagi atas empat dalam penelitian yang terkait dengan ORPD terkait studi literatur penelitian ORPD terdiri atas formula otomatis berupa fungsi objektif kemudian constraint constraint terbagi atas dua yaitu equality dan inequality berkait dengan penelitian sebelumnya pada penelitian disertasi ini saya memvalidasi usulan metode yang saya gunakan pada sistem tenaga yang terkenal seperti I-Trophy 14 bas 57 dan 118 bas pada penelitian sistem tenaga 14 bas terdiri atas empat model yang pertama yaitu non-linear programming kemudian mixed integer non-linear programming kemudian multi-objective dan single objective kemudian pada sistem tenaga 57 bas juga terdiri atas empat model saya fokus pada pemodelan yang keempat yaitu multi-objective dengan mixed integer non-linear programming sedangkan pada 118 bas terdapat ada dua model saya fokus pada model yang kedua yaitu terkait dengan metode penelitian pada penelitian risetasi ini saya menggunakan PC 1.8 giga dengan RAM 6 giga dengan strip mat power yang segunakan bersifat open source kemudian skrip objective function kemudian skrip algoritma karena tantangan penelitian terkait dengan power system semakin menantang dan semakin kompleks maka pendekatan analitik sudah sangat susah dilakukan sehingga pada penelitian akhir-akhir ini metode metahoristik menjadi ide jadi para peneliti selanjutnya pada penelitian risetasi ini saya mengusulkan beberapa metode yang pertama adalah PSO PSO ini saya memodifikasi beberapa parameter yang saya gunakan tujuannya adalah untuk mentransisi proses pencarian lokal dan global sedangkan pada algoritma genetika saya mencoba menggibrit dengan PSO dengan memanfaatkan parameter mutasi dan crossover untuk algoritma yang ketiga adalah unlion optimizer ini terinspirasi dari undur-undur dalam mencari makanan poporit mereka yaitu smooth kemudian dragonfly optimizer ini terinspirasi dari capu atau dragonfly untuk mencari mangsa atau makanan yang kelima yang kelima adalah grey wall optimizer grey wall optimizer ini terinspirasi dari serigala abu-abu dalam perilaku sosial dan mencari mangsa kemudian multi-force optimization ini terinspirasi dari teror fisika terkait dengan penciptaan alam semesta yaitu white hole black hole dan world hole terkait dengan metode yang saya gunakan memiliki keunggulan dan kelebihan keunggulan kelebihan dan kekurangan untuk PSO memiliki kekurangan yaitu mudah tercebak pada lokal solusi sehingga saya mencoba menggibit dengan mutasi dan crossover pada GA sedangkan pada NSJR 3 dia memiliki kekurangan dengan pengaturan strategi hara-report yang cukup banyak sehingga akan cenderung komputasinya kurang efisien kemudian beberapa keunggulan alam juga sangat menjadi dasar pertimbangan saya untuk menerapkan algoritma ini begitu juga dengan DA PWO dan WFO ada pun prosedur secara garis besar saya akan jelaskan sedikit bahwa pada dasarnya penerapan ORPD pada algoritma yang kita gunakan adalah prinsipnya sama cuma pada saat mengupdate solusi itu ada perbedaan tergantung dari strategi yang kita gunakan sebagai contoh yang pertama adalah pendefinisian dari parable yang kita gunakan kemudian pendefinisian fungsi objektif kemudian pendefinisian posisi dan velocity kemudian dari positive posisi ini kemudian akan dihitung nilai fungsi objektif kemudian pada iterasi selanjutnya akan diupdate kemudian akan dibandingkan nilai local base dan global base selanjutnya akan disimpan pada store base solution begitu juga dengan GA sama seperti juga dengan algoritma hybrid lain jadi saya akan secara garis besar adalah prinsipnya sama kemudian sistem tenaga yang saya gunakan dalam validasi metode yang saya usulkan adalah 14 bus kemudian 57 bus kemudian 118 bus kemudian ada sistem kelistrikan Jawa-Bali ini adalah data yang saya gunakan tidak semua data yang saya tampilkan hanya secara garis besar saja seperti batasan variable control kemudian tabul terkait dengan jumlah variable yang digunakan sama seperti pada sistem tenaga 57 bus begitu pula pada sistem 118 bus dan sistem Jawa-Bali terkait hasil yang dicapai dalam penelitian disertasi ini saya mencoba di awal yaitu dengan optimasi single objective dari beberapa usulan yang saya terapkan pada penelitian kali ini terlihat saya melakukan uji statistik uji statistik yang saya lakukan misalnya adalah mencari best objective value atau BOP kemudian main objective value atau nilai rata-rata kemudian worst objective value atau nilai terburuk dari hasil ini terlihat bahwa sebenarnya algoritma GA memiliki BOP yang baik terbaik diantara usulan-usulan lainnya namun uji statistik lain cenderung tidak stabil seperti nilai NOP dan WOP dari hasil simulasi ini saya mendapatkan bahwa algoritma-algoritma yang saya usulkan mampu menghasilkan nilai BOP yang lebih baik dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya kemudian terkait dengan multi-objective terlihat bahwa algoritma dari tujuh algoritma yang saya usulkan untuk diterapkan pada sistem 14 terlihat bahwa algoritma hibrit ini mampu menghasilkan kerugian daya araktif yang paling minimum sebesar 12,490 megawat sedangkan pada kontek deviasi terlihat bahwa algoritma ini mampu juga menghasilkan lebih baik sebesar 0,074 T terkait dengan uji statistik lain terlihat bahwa algoritma hibrit ini mampu mendominasi kontribusi dari serangkaian uji statistik yang saya lakukan namun namun untuk uji waktu komputasi terlihat bahwa algoritma hibrit ini relatif tidak efisien untuk waktu komputasi yang efisien terlihat bahwa algoritma multiverse itu lebih sangat efisien untuk 57 bus dari ketujuh algoritma yang saya usulkan pada tahapan pertama terlihat bahwa algoritma NSG3 mampu menghasilkan DOT yang lebih baik namun pada tahapan total kontek topiasi terlihat bahwa algoritma hibrit menunjukkan yang lebih baik terkait dengan nilai BOP dan OOP dari tabel terlihat bahwa algoritma hibrit ini mampu mendominasi dari serangkaian uji statis yang saya lakukan namun dari segi efisien waktu komputasi sama relatif kurang efisien dan kembali lagi algoritma MTO ini mampu menghasilkan efisien waktu komputasi yang sangat baik kemudian pada sistem 118 bas terlihat juga bahwa algoritma hibrit ini mampu menghasilkan nilai PL yang sangat baik dibandingkan ketujuh algoritma lainnya kemudian pada saat kontek hibrit juga mampu menghasilkan nilai yang lebih baik dibanding ketujuh keenam algoritma lainnya untuk perbandingan dengan algoritma penelitian sebelumnya juga terlihat bahwa algoritma hibrit ini mampu menghasilkan dominasi uji statistik lebih baik pada kedua tahapan ini kemudian setelah algoritma yang saya usulkan itu sudah mendapatkan hasil yang handal maka saya coba uji kembali ke sistem real yaitu sistem pelistrikan 500 kata jauh bali lagi-lagi terlihat bahwa algoritma hibrit ini mampu menghasilkan nilai yang lebih baik dalam mereduksi elosis maupun saat mereduksi atau memperbaiki profil tegangan ini terlihat juga dari profil tegangan algoritma hibrit ini mampu menghasilkan profil tegangan yang lebih baik kemudian dari perbandingan hasil solusi jika dibandingkan dengan pusat pengaturan PLN juga terlihat bahwa algoritma hibrit ini dan algoritma TPPSO ini mampu menghasilkan reduksi losis yang lebih baik dan deviasi tegangan juga lebih baik dibandingkan dengan PLN kesimpulan kesimpulan dalam penelitian disertasi ini ada beberapa yang pertama bahwa pembangkitan awal secara terbilih mampu memperbaiki fungsi objektif lebih awal dibandingkan dengan algoritma lainnya kemudian dari hasil yang saya lakukan terlihat bahwa algoritma hibrit ini mampu menghasilkan dominasi kontribusi terhadap segala dari beberapa uji statistik yang saya lakukan dibandingkan dengan isulan algoritma lain dan penelitian sebelumnya namun algoritma ini memiliki kekurangan yaitu relatif waktu komputasi tidak efesien sehingga untuk waktu komputasi relatif algoritma MPO ini lebih baik begitu juga saya diterapkan pada sistem kelistrikan Jawa-Bali terlihat bahwa algoritma hybrid ini mampu memberikan kontribusi yang sangat signifikan dibandingkan dengan pusat pengaturan PLN kemudian terkait dengan luaran ada tiga ada beberapa yaitu terkait dengan international conference ada tiga kemudian international journal ada beberapa subpublikasi kemudian under review dan status submit terima kasih baik saya kira share screennya bisa di off baik saya kira sudah selesai presentasi dari Pramopendus kita akan lanjutkan kepada pertanyaan atau sanggahan saya berikan arahan dulu sedikit supaya dijawab dengan baik bahwa alokasi waktu kepada setiap penanya adalah tiga menit untuk bertanya dan harap dijawab dalam waktu sekitar tujuh menit oleh saudara Pramopendus kita akan mulai pertanyaan dari tim penyaga saya akan beri kesempatan terlebih dahulu kepada Prof. Dr. Maurydy Heri Purnomo dari Institut Teknologi 10 November Surabaya saya persilahkan terima kasih Prof. Adit sebagai teman-teman yang pertama saya sampaikan selamat ya pada saudara Pramopendus begitu sudah sampai pada tahap ini gitu ya mudah-mudahan tidak ada aral merintang sehingga Anda dinyatakan dulu sebagai doktor pertanyaan pada saat tertutup ini saya ulang lagi untuk meyakinkan sebagai Anda bagian daripada Anda juga tidak hanya ini tidak hanya orang power ya tapi Anda juga orang komputasi karena yang Anda ini kan ada di sisi komputasinya cukup banyak yang sudah Anda hasilkan tapi di sini yang waktu itu saya tanyakan dan sudah Anda tambahkan di buku itu tentang kompleksitasnya nah kompleksitas itu kalau ini yang sudah Anda temukan itu yang seperti apa kalau ditambahi lagi kompleksitas itu misalkan itu lock N atau sisi kompleksitasnya tolong diceritakan kemudian Anda tadi kan menggunakan sistem di IEEE ada saya lihat 57 bus 53 bus dan seterusnya kalau itu Anda gunakan sistem yang di Indonesia barangkali bisa yang lebih besar lebih kecil sehingga nanti yang Anda hasilkan itu kelihatan bisa generalitasnya komputasi itu bisa untuk di sistem-sistem yang lain di samping sistem IEEE itu mungkin dari saya hanya itu saja tolong silakan dijawab baik silakan langsung dijawab saja baik Pak terima kasih atas pertanyaannya pertanyaan yang pertama adalah terkait kompleksitas terhadap penelitian yang saya lakukan beberapa kompleksitas yang saya temukan pada penelitian di samping saya yang pertama yaitu pada sistem terapi 14 bus dan 57 bus itu untuk menyelesaikan masalah mis-instager non-linear programming dimana variable-variable yang diasumsikan sebagai variable yang bersifat campuran kontinu dan distrik kemudian kompleksitas lain adalah pada sistem 118 bus itu jumlah multimodal atau jumlah variable yang sangat banyak kemudian ada beberapa nilai variable yang bersifat dibawa nilai nol atau negatif kemudian terkait dengan penerapan atrophic yang ada kemiripan dengan sistem kelistrikan di Indonesia kemarin sebenarnya sistem kelistrikan di Indonesia itu yang saya temukan di Jawa Bali untuk sistem transmisinya itu tidak ada penyaturan untuk terapuan nuka sementara di air kropi ada selain itu di sistem Jawa Bali yang ada adalah reaktor atau diindesi reaktor karena sifat dari salurannya adalah bersifat kapasitif jadi air traffic ini sebenarnya tujuannya hanya untuk memvalidasi setelah itu mau diterapkan di sistem mana saja itu bersifat general jadi karena sudah dibuktikan diterapkan dari berbagai sistem tenaga mampu menghasilkan dominasi statistik yang lebih baik namun perlu mungkin penelitian berikutnya bagaimana supaya algoritma-algoritma yang kita modifikasi atau kita pembukaan ini mampu menghasilkan waktu komputasi yang relatif lebih efisien seperti saya perhatikan algoritma-algoritma metahir ini cenderung lebih efisien karena dia sudah mengurangi beberapa strategi-strategi yang diterapkan terima kasih baik terima kasih pertanyaan dari tim penyangai yang berikutnya saya akan persilahkan Prof. Dr. Dewi Hendratmo Widiantoro dari Institut Teknologi Bandung saya persilahkan Pak Pak Dewi masih terima kasih Pak Ketua Sidang saya ada dua pertanyaan jadi pada dasarnya penelitian yang dilakukan mencoba menyelesaikan persoalan ORPD dan didikati sebagai satu optimisasi dengan fungsi objektif bungal dan fungsi objektif multi banyak gitu ya nah untuk yang pertama Anda memperlihatkan bahwa algoritma GE itu bagus untuk optimal value-nya sedangkan untuk yang hybrid GE dan PSO di masing-masing itu variasinya itu PSO GE dan GE PSO itu masing-masing bagus di mean optimal value dan juga di worst optimal dunia gitu ya nah Anda bisa jelaskan kenapa bisa begitu gitu ya masing-masing di apa itu value optimal yang berbeda-beda gitu ya kenapa mbak ngumpul di satu misalkan PSO GE saja untuk semua POV atau FOV atau POV gitu ya itu yang pertama nah yang kedua terkait dengan multi objektif apa itu pendekatan multi objektif Anda juga membandingkan dengan algoritma multi objektif yang lain seperti Dragonfly kemudian algoritma ReWolf Optimizer kemudian Multiverse Optimizer dan lain-lain gitu ya nah pertanyaan saya kira-kira apa misalkan kelemahan dari algoritma-algoritma yang lain tersebut gitu ya sehingga tidak lebih baik daripada gabungan dari PSO dan GE gitu ya pertama dikaitkan dengan persoalan yang sedang Anda selesaikan di sini terima kasih tapi mohon bisa di videonya bisa di-onkan dulu sebelum menjawab baik Pak terima kasih atas pertanyaannya jadi pertanyaan yang pertama adalah mengapa GE memiliki nilai BOP lebih baik sementara WOP dan NOP kurang baik dibandingkan dengan algoritma usul yang lain beberapa penyebab algoritma GE memiliki BOP lebih baik karena dia memiliki geragaman geragaman solusi lokal seperti reproduksi dalam artian menyeleksi kekurungannya yaitu parins 1 dan parins 2 kemudian dia memiliki operator crossover dimana crossover ini akan diolah lagi sesuai dengan crossover yang digunakan sehingga dia akan menghasilkan kandidat-kandidat baru lagi begitu pun saat mutasi mutasi ini adalah kandidat solusi lain yang tidak memiliki identik dengan solusi-solusi sebelumnya dari beberapa geragaman-geragaman solusi ini membuat algoritma GE memiliki geragaman solusi yang sangat banyak sehingga peluang untuk mendapatkan nilai BOP juga sangat berkeluan tinggi namun kekurangannya karena memiliki geragaman yang banyak akibatnya berimbas pada nilai buruknya atau nilai rata-ratanya juga kemudian terkait dengan pertanyaan yang kedua apa yang menyebabkan algoritma-algoritma baru ini cenderung tidak baik bukan berarti kinerjanya buruk mengapa yang pertama yaitu saya mengangkat algoritma ini berdasarkan dari ide asli jadi ide asli dari penemunya jadi belum dimodifikasi dan belum ditingkatkan kinerja eksploitasi dan eksplorasinya sehingga dari algoritma algoritma ini sebenarnya memiliki peluang yang sangat bagus ketika dilakukan modifikasi karena dari ide aslinya saja mampu menghasilkan nilai-nilai yang sangat menjanjikan dan cenderung tidak terlalu jauh dari algoritma-algoritma lama yang sudah dimodifikasi terima kasih Baik terima kasih kita lanjutkan kepada pertanyaan tim penyak berikutnya saya beri kesempatan Pak Sopekik Agodohono saya silakan Pak terima kasih pertama saya ucapkan selamat kepada saudara saban yang sudah bisa mencapai sampai tahap sekarang pertanyaan saya sebenarnya lebih ke arah tadi seperti mirip dengan pertanyaannya Profesor Mori Diheri jadi masalah waktu komputasi yang masih panjang ini apa yang menyebab faktor apa yang paling utama menyebabkan waktu komputasi ini panjang apakah jumlah bus apakah jumlah saluran apakah jumlah pembangkit kita tahu bahwa tidak semua bus ada pembangkitnya jadi apakah jumlah bus apakah jumlah saluran apakah jumlah pembangkit itu pertanyaan dari saya sederhana saja terima kasih terima kasih terima kasih atas pertanyaannya pertanyaannya adalah mengapa waktu komputasi yang diusulkan cenderung lebih lama apa faktor-faktor yang menyebabkan waktu komputasi lebih lama beberapa faktor yang menyebabkan waktu komputasi dalam menyelesaikan masalah ORPD itu timbul yang pertama yaitu terkait dengan komputer yang kita gunakan jadi terima kasih dengan membandingkan algoritma saya yang memiliki spesifikasi komputer yang digunakan untuk menentukan berapa efeksi ada persen dari yang lebih cepat karena jumlah variable yang akan dioptimalkan itu lebih sedikit kemudian tergantung juga dari jumlah kursi objektif yang akan kita optimasi kemudian penyebab ketiga adalah tergantung juga dari jumlah strategi-strategi yang kita terapkan dalam algoritmanya seperti atau NSC yang menyebabkan waktu komputasi lebih lama terima kasih baik saya kira sudah dijawab pertanyaan dari tim penyangga saya kira sudah selesai kita sekarang akan lanjutkan kepada pertanyaan dari tim promotor saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada dokter dokter Nur Ulfa Maulidevi siap silahkan Bu terima kasih Pak Hadid saya ucapkan selamat pada Pak Sabhan sudah sampai pada sidang promosi untuk mempromosikan hasil penelitiannya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang pertama kita mengenal istilah local search sebagai pendekatan secara heuristik untuk mencari solusi persoalan dan bisa kita gunakan juga untuk mencari solusi bagi persoalan optimasi banyak sekali algoritma pencarian solusi dengan pendekatan local search ini ada yang berawal dari satu kandidat solusi saja yang dibangkitkan secara random untuk kemudian diperbaiki sedikit demi sedikit hingga dicapai solusi optimal ada juga pendekatan yang dimulai dari kumpulan kandidat solusi untuk kemudian melakukan perubahan dan pada akhirnya akan didapatkan satu kandidat solusi untuk persoalan pada disertasi ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang kedua yang memanfaatkan kumpulan kandidat solusi sebagai dasar awal pencarian nah tolong dijelaskan sebetulnya karakteristik dari persoalan ORPD ini yang seperti apakah yang menyebabkan pendekatan dengan memulai pencarian dengan kumpulan kandidat solusi ini lebih sesuai dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan pencarian solusi yang dimulai dari satu kandidat solusi saja karena sebetulnya dari awal sudah memanfaatkan artificial neural network untuk membangkitkan kandidat solusi jadi apakah tidak dimungkinkan jika menggunakan pendekatan yang dimulai dari hanya satu kandidat solusi saja contohnya dengan hill climbing simulated annealing atau tabu search pertanyaan yang pertama kemudian untuk yang kedua dari hasil penelitian yang dilakukan masih terdapat pendekatan lain yang lebih baik dari sudut pandang waktu komputasi untuk menghasilkan solusi optimal pada persoalan ORPD dengan multi-objektif nah bagaimana pandangan permafendus terkait dengan yang pertama trade-off atau kompromi antara solusi yang optimal dengan perbedaan waktu komputasi mana sebetulnya yang lebih diutamakan atau diperhatikan untuk kasus ORPD ini karena ini nanti mungkin menjadi pertimbangan bagi pihak penentu keputusan dalam memilih algoritma untuk diterapkan pada sistem kelistrikan di Indonesia kemudian yang berikutnya jika ingin memperbaiki waktu komputasi dari pendekatan hibrid yang diusulkan apakah ada perbaikan-perbaikan yang mungkin dilakukan ke depannya sebagai penelitian lanjutan yang bisa dilakukan dari penelitian yang sudah dilakukan sekarang demikian silahkan dijawab terima kasih dengan lokal source dengan satu solusi atau multimodal beberapa solusi lokal sebenarnya solusi lokal atau unimodal tapi dalam artian bahwa variable-variable ini dianggap sebagai satu kawanan untuk membentuk suatu nilai fitness jadi nilai fitness ini dianggap misalnya satu tapi untuk beberapa populasi itu dilakukan beberapa kandidat kemudian untuk menentukan nilai lokal yang berada pada segmentasi tersebut dan nilai global yang berada secara keseluruhan nah kelemahan pada lokal yang hanya satu itu membentuk nilai lokal dan global base-nya sendiri sehingga pada saat nilai berapa kemudian nilai lokalnya berapa juga pada saat iterasi berikutnya nilai lokalnya berapa kemudian karakteristik sistem yang dikatakan dalam yang mana lebih tetapi menurut saya waktu komputasi ini bisa disiasati dengan menggunakan rangkat hardware yang menggunakan spesifikasi yang sangat cepat jadi untuk penelitian ini saya fokus bagaimana supaya algoritma mendapatkan nilai-nilai solusi global yang terbaik apakah mampu memperbahagui atau tidak kemudian terkait dengan perbaikan waktu komputasi ke depan sebenarnya algoritma-algoritma mutakhir ini sangat berpeluang untuk mendapatkan keduanya baik perbuatan solusi maupun waktu komputasi kenapa saya katakan demikian karena dari tanpa modifikasi saja mereka mampu mendapatkan solusi yang sangat baik tidak jauh-jauh dari algoritma di sisi lain dia memiliki waktu komputasi yang relatif cukup efisien jadi ke depan kemungkinan saya akan mencoba bagaimana memodifikasi algoritma-algoritma baru ini untuk ditarapkan pada penelitian-penelitian berikutnya terima kasih ibu 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 karena tadi ada koneksi yang kurang bagus beberapa saat apakah sudah cukup menjawab dari trauma pendus sudah pak kebetulan yang pas inti pentingnya tidak sedang putus-putus oke baik baik terima kasih kalau begitu saya akan lanjutkan kepada anggota tim promotor berikutnya saya persidakkan Profesor Gibson Sianipar silahkan pak Pak Gibson mungkin lupa me-onkan dulu microphone-nya pak saya pikir saya pikir tadi otomatis dihidupkan baik tentunya saya pertama mengucapkan selamat kepada promo pendus saudara Saban Kanata bahwa bahwa Anda itu sebagai contoh dari mahasiswa yang doktoral yang sangat baik akhirnya bisa bekerja sendiri dan betul-betul tekun melakukan pekerjaannya semoga kebiasaan ini Anda bawa nanti pada saat Anda menjadi pendidik nanti di tempat Anda dari sana untuk memajukan negara kita ini itu terlebih dahulu yang saya ingin komentari sebetulnya hanya sedikit yaitu tentunya Anda memilih kasus optimalisasi dengan menggunakan metahoristik ini terhadap optimalisasi daya reaktif tentunya punya dasar yaitu saya kira tadinya karena literaturnya lebih banyak jadi bisa dibandingkan dengan baik tapi mungkin di luar itu ada ada dasar yang lebih mungkin metahoristik ini mendapat tantangan mungkin saya tidak tahu banyak lebih pada kasus optimalisasi daya reaktif nah yang saya anukan itu sebetulnya kenapa apakah kalau kita terapkan metahoristik ini ke dalam optimalisasi biaya produksi ya biaya produksi kan itu lebih bermanfaat dari segi implementasinya ya karena bisa diterapkan secara baik offline maupun online di sistem tenaga gitu ya nah tentunya Anda bisa mengelaborasi apa dasarnya setelah topik Anda itu hanya fokus kepada daya reaktif ini aja itu aja terima kasih baik Pak terima kasih atas pertanyaannya metode yang saya gunakan tidak mempertimbangkan biaya di awal saya sebenarnya tertarik juga di biaya tapi ketika saya melakukan studi literatur dari bu jarang sekali meneliti terkait dengan kos atau biaya ini ada beberapa sih tapi jurnal-jurnal jurnal-jurnal yang tidak terlalu berhubungan di sini sehingga saya mengambil jurnal-jurnal yang berhubungan ke-1, ke-2 dan ke-3 supaya ada perbandingan yang palu sehingga itu pertimbangan saya belum menyebabkan suaranya terputus saudara promopelus sekarang mendengar suara saya tidak Pak baru masuk mohon diulang kira-kira 2 menit terakhir mohon diulang lagi jawabannya ya suara Anda tidak masuk suaranya ya suaranya terputus kelihatannya nih sekarang Anda dengar suara saya padahal semua sudah meng-offkan video kelihatannya nih saya tes lagi saudara promopendus mendengar suara saya Anda di mute sekarang coba sekarang sudah muncul lagi mohon diulang jawaban yang terakhir mohon diulang terkait dengan pertanyaan dari Prof Gibson menyatakan bahwa kenapa tidak mempertimbangkan biaya sedangkan itu adalah suatu yang hal yang sangat penting sebenarnya di awal penelitian ini saya inginnya mempertimbangkan terkait dengan biaya namun saya ingin berjalannya waktu dari beberapa studi literatur yang saya dapatkan dari jurnal berikutasi ke-1, ke-2, dan ke-3 lebih banyak membahas kedua masalah ini sehingga ada beberapa jurnal yang membahas terkait dengan biaya tapi berasal dari jurnal-jurnal yang kurang berikutasi sehingga saya kurang yakin terkait dengan validasinya dari dasar itu maka saya mencoba fokus bagaimana algoritma-algoritma yang saya usulkan bisa istilahnya dibandingkan dengan jurnal-jurnal yang membahas terkait persoalan yang sama dari yang saya lakukan Pak terima kasih baik saya kira sudah dijawab dengan baik walaupun tadi agak tersendat karena diulang pertanyaan terakhir dari ketua tim promotor saya persilahkan Pak Suwarno baik terima kasih Bapak Ketua Sedang Saudara Promopendus Saudara Saban Kanata jadi pertama saya sebagai ketua tim promotor menyampaikan selamat ya atas promosi pada hari ini capaian yang saya kira membanggakan bagi Anda dan juga bagi kami nah pada kesempatan hari ini saya mungkin ada dua pertanyaan ya silakan dijawab nanti dengan jelas yang pertama adalah bahwa Anda telah melakukan penelitian yang kalau saya amati mungkin dalam ya dua tahun terakhir itu sangat signifikan progres yang Anda dapatkan namun demikian masih ada ruang-ruang dan ruang untuk bisa melakukan pelitian lebih lanjut terutama terutama bagaimana pelitian yang sudah dilakukan dalam desertasi ini bisa bermakna dengan signifikan apalagi katalah bisa diaplikasikan di or utility seperti PLN nah kira-kira pelitian lanjutan seperti apa yang mendesak untuk dilakukan untuk mencapai tujuan itu dan kenapa demikian itu pertanyaan yang pertama sedangkan yang kedua adalah Anda selama sekian tahun berada di TB melakukan pelitian desertasi bersama kami para pemimpin begitu ya tentu Anda mendapatkan exposure mengenai sekian macam proses ya yang barangkali ini mewarnai pemikiran dan perilaku Anda untuk sebagai dosen pada saat yang akan datang nah pertanyaannya adalah kira-kira menurut Promo Pendus pengalaman apa saja yang barangkali sangat signifikan yang bisa mengaruhi kemampuan Anda untuk nanti berperan sebagai dosen ketika Anda kembali ke tempat tugasnya dan barangkali kenapa demikian terima kasih baik Pak terima kasih atas pertanyaannya pertanyaannya pertanyaan pertama adalah kira-kira penelitian-penelitian apa yang mendesak bisa dilakukan dan bisa berkontribusi lebih baik kepada sistem penelitian nyata sebenarnya sebenarnya untuk penelitian yang terkait terkait dengan kebutuhan kita bisa melihat kebutuhan utama dalam proses pengaturan sistem Jawa-Bali itu seperti apa ketika sistem kelistrikan Jawa-Bali itu mengedepankan biaya maka bisa saja kita lakukan hanya fokus di biaya saja tetapi saya pikir rugi-rugi daya aktif ini juga bisa mempengaruhi biaya karena dia harus menambahkan atau menanggulangi kerugian finansial yang tidak terpatih dari kerugian-kerugian daya ini kemudian ke depan bisa saja kita lakukan untuk menganalisis analisis konfiniensinya seberapa kuat algoritma yang kita terapkan ini dalam menghadapi situasi analisis konfiniensi pada saat terjadi gangguan kemudian penelitian terdepannya juga bisa kita lakukan apakah algoritma lama tidak kita lakukan hybrid misalnya kita menggunakan crazy population kemudian kita memodifikasi algoritma baru yang berakhir ini untuk meningkatkan kinerja sistem tenaga listrik kemudian pertanyaan kedua pengalaman apa yang bisa mempengaruhi ketika kita sudah selesai atau kenapa saya sangat belajar sangat banyak belajar dari situasi akademik di ITB yang persaingannya sangat ketat terutama antara mahasiswa doktoral kenapa karena kita di ITB dilatih untuk kemandirian dan tetapi dari kemandirian ini kita tetap diberikan target target laporan perminggu dari target laporan ini kita akan malu ketika setiap minggu itu tidak ada progres jadi dari target yang kita diberikan kita cenderung lebih pengen lebih smart nah itu Pak terima kasih baik terima kasih dirin semuanya demikian sidang promosi bagian pertama telah selesai selanjutnya Komisi Pakasajana akan mengadakan rapat penilaian untuk itu saya mohon Saudara Promopendus untuk bisa meninggalkan ruangan sidang sedang sedang menunggu sampai nanti dipanggil kembali setelah rapat penilaian selesai selamat menikmati